Akan mudah memahaminya Nah ini coba Ini untuk Harga, sebuah harga ya Sama saja, cuman ini untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel Hamizan-Mizan Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat Pada kesempatan kali ini Kita akan berbagi mengenai PET Simulation Apa itu PET? P-H-E-T Simulation Ikuti terus video ini sampai selesai Jangan lupa like, subscribe, tulis di komentar Jika ingin bertanya Atau ingin berbagi kepada kita Dan share seluas-luasnya video ini Agar bermanfaat untuk orang lain Oke teman-teman semua Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan share Nah apa itu P-H-E-T Simulation Kita ketahui dari Google PET Simulation Tulisannya seperti ini P-H-E-T Simulation Nah P-H-E-T Simulation ini Atau PET Simulation ini adalah Bermanfaat untuk kita sebagai guru Sebagai dosen Sebagai pendidik Terutama yang mengajari Mengenai sains, matematik dan sains Di sini ada simulasi media pembelajaran Yang berbasis komputer Berbasis komputasi Yang bermanfaat untuk Teman-teman ketika mengajar Kita buka langsung Seringkali kita kebingungan Untuk mengajarkan kepada murid-murid Mengenai suatu materi Terutama materi-materi sains IPA, fisika, biologi, kimia, matematik Kita sudah mengajarkan Tetapi anak-anak belum paham Mungkin dengan adanya simulasi Murid-murid kita akan jauh lebih paham Nah, di PHET ini Menyediakan simulasi Berbagai macam simulasi Khususnya matematika dan IPA Nah, di sini ada Lebih dari 1,1 juta simulasi Ada Di PHET Colorado.edu Ada fisika, kimia, matematika Pengetahuan IPA Tentang bumi Dan juga biologi Dan lain sebagainya Mau tahu caranya seperti apa? Ikuti terus Nah, contoh teman-teman Di sini ada simulation Oke, teman-teman Misalkan sebagai guru matematika Nanti kita cek satu-satu ya Apakah ini bisa untuk guru-guru SD? Bisa Tergantung materi yang akan kita ajarkan Sebagai contoh matematika Kita cari Nanti Matematika yang berkaitan dengan anak SD Nah, ini contoh nih Ini mudah nih Bisa number line distance Mengenai jarak Number line operation Atau operasi Plus minus Ya kan Operasi hitung campuran Dan sebagainya Nah, mungkin kalau kita Mengajari di papan tulis Murid-murid Masih kesulitan untuk memahami Tetapi ketika dengan adanya simulasi ini Berbasis komputer Berbasis komputasi Dia akan mudah Untuk memahaminya Free Tetapi ini online Jadi teman-teman harus terkoneksi dengan internet Jika ingin menggunakan Nah, ini bisa ada chips Min 2 atau plus 3 Kita buka satu-satu Boleh langsung operation Boleh langsung generic Ya Pagi menggunakan garis bilangan seperti itu Kita chip Nah, positif Ya, misalkan Oke Kita taruh Ya kan Kita taruh Ya, ambil 3 Jadinya berapa? 4 Ya kan Dikurangin 5 Jadinya Minus 1 Sangat mudah Teman-teman Ketika mengajari matematika Di kelas 4 Atau di kelas 5 Mengenai operasi hitung campuran Yang menggunakan Tanda plus Tanda minus Itu sulit memahaminya Dengan menggunakan praktek seperti ini Jadi kita seperti Sedang praktek Tetapi tidak menggunakan alat Tetapi berbasis media pembelajaran Simulasi seperti ini Kemudian ditambah lagi 4 Jadinya plus 3 Ya kan Nah, jadi sangat mudah Ini kita untuk refresh lagi Dinolkan lagi Nah Misalkan ada Plus 5 Ya kan Dikurang 3 Sama dengan 2 Terus sebaliknya Minus 5 Ditambah 3 Minus 2 Nah Dengan menggunakan garis bilangan Dengan media gambar Akan mudah memahaminya Nah, ini coba Ini untuk Harga Sebuah harga Sama saja Cuma ini untuk Harga Dia menggunakan dollar Karena Di luar negeri Amerika Nah, ini juga Ini juga bisa Nah, 0 tambah 100 Ya kan Seterusnya Nah Ini cukup jelas ya teman-teman Dikurang Dikurang lagi 200 0 ditambah 100 Sama dengan 100 Dikurang Dikurang lagi 200 Jadi 300 Karena minus Ketemu minus Itu menjadi Plus Ya Ini kita hapus Jadi sangat mudah Untuk memberikan Pemahaman kepada Murid-murid kita Ya Nah Oke Cukup mudah teman-teman Ini contohnya Matematika Kita kembali Kita back Ada contoh fisika Biologi Bagi rekan-rekan guru Baik guru SD SMP SMA Atau SMK Di sini juga ada prototype Ya Misalkan kita Ke fisika Ya Itu ada Jadi sangat membantu Website ini Untuk Kita sebagai guru Memberikan Pembelajaran simulasi Kepada teman-teman Murid-murid kita Ya Tentang geometri Ya Oke Silahkan teman-teman Yang guru fisika Bisa memanfaatkan Ini dengan baik Vektor Ada pembelajaran Vektor Ini Fisika SMP Sudah keluar Difusi Ada tentang Gelombang Wave Hukum Kulom Jadi Wah Sangat bermanfaat Ada tentang Ini ya Circuit Circuit Construction Ada resistor Dan sebagainya Kita kemudian ke Nah ini teaching Juga ada Kemudian ada Chemistry Kimia Kita buka Nah ini Karena Websitenya Dari luar negeri Ya Jadi menggunakan Bahasa Inggris Jadi teman-teman Mudah-mudahan paham Belajar lagi Kita bahasa Inggrisnya Nah ini mengenai Membuat gelombang Ya Ada gelombang longitudinal Gelombang transversal Ya Oke Demikian Teman-teman Video kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan explore sendiri Lebih dalam Jika ada pertanyaan Silahkan share Di Kolom komentar Tulis di kolom komentar Jika ingin berbagi Juga silahkan Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.